Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widarto 830.8 teman-teman kali ini saya akan tutorial bagaimana cara melakukan penyetelan 2-in pada grand mag oke fungsi 2-in itu adalah grand mag ini kita tahu suspensinya adalah suspensi mag person jadi disitu hanya ada penyetelan 2-in pada roda depannya, tidak ada 2-out tidak ada chamber dan casternya pun sudah disetel secara otomatis kalau memang ada perubahan caster atau chamber, berarti ada dudukan yang berubah misalnya tablaan berat atau dudukannya doll seperti itu biasanya buat longgar dudukan doll itu bisa merubah chamber dan caster oke teman-teman langsung aja simak video dan prosesnya, semoga bermanfaat jadi cara ngukurnya teman-teman gini ya pertama dari ban ini kan ada beberapa coraknya ini teman-teman coraknya kita ambil yang bagian paling tengah tapi nanti harus dengan titik yang sama jadi proses pengukuran untuk 2-in 2-angel atau 2-in 2-out itu adalah kita ukur sisi ban bagian depan ini maksud saya ini sisi ban bagian depan ini adalah sisi ban bagian belakang jadi ini kita proses pengukuran 2-in dan 2-out kalau untuk mobil itu harus untuk grand mag ya teman-teman ya itu pengukurannya adalah 2-in 2-in itu jarak antara roda depan bagian depan pengukurannya itu dari kiri dan kanan itu harus lebih kecil sekitar 1-3 mili mili teman-teman ya bukan senti atau meter 1-3 mili itu lebih kecil dibandingkan yang belakang misalnya belakang 52 milimeter kalau 52 kayaknya gak mungkin ya maksudnya misalnya belakang itu 152 milimeter depan harus sekitar 150 kemudian 151 itu boleh seperti itu dia masih masuk rentangnya atau range-nya jadi fungsinya tadi mengukur 2-in itu adalah untuk menstabilkan setir membuat mobil grand mag anda nyaman aman dan pengendaraannya enak seperti itu oke yang pertama kita ukur sebelah kiri itu bagian sini kira-kira di bagian-bagian datar sini teman-teman ya ya ukur aja kira-kira satu jengkal lah dari bawah satu jengkal ini ya dari bawah satu jengkal baru kita ambil titik titiknya disini misalnya nanti ketika titiknya itu titik bagian tengah ini ya titik tengah ya disini kita cantolkan begini meterannya nanti di bagian belakang pun harus sama dicantolkannya pun harus di bagian yang benjol seperti ini oke sekarang kita langsung proses ukur ya teman-teman ya yang sebelah kiri oke pegangkan yang sini yang sini sudah kita ukur teman-teman ya sudah kita kita tempel di bagian nonjol kemudian saya masuk ke sebelah sini nah pastikan meterannya juga dalam keadaan normal lurus nah baru kita ukur disini teman-teman ya kita ambil lurusnya sana ya lurus 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 meterannya kita ambil sisi datar ini juga yang tonjulan ini tonjulan tonjulan datar ini ini kita ukur berapa ini itu 130 di situ ya 140 ini ukurannya adalah 146,5 depan sekarang kita ukur sisi belakang oke kita ukur sisi belakang nah untuk di sebelah kiri di sebelah kiri sana juga ditempelkan di sisi yang sama tadi teman-teman ya di bagian yang datar di bagian datar tadi 146,5 disini disini besarnya 145,6 jadi terlalu besar yang depan ini ya 146 145,6 jadi terlalu besar yang depan berarti bagian depan harus dimasukkan caranya ketelnya begini teman-teman ya jadi disini ini menggunakan baut mur ya pertama setirnya kita belokkan ke kanan kita ambil sisi kanan aja nih karena sisi kanan yang paling mepet tadi saya ambil sisi kanan ini sisi kanan ini teman-teman ya sisi kanan karena sisi kanan ini tadi yang paling mepet jadi caranya sekarang ini saya kendorkan dulu ini 17 ya saya kendorkan dulu teman-teman kendorkan nah karena bagian depan itu lebih besar atau out maka yang harus dilakukan adalah kita putar ke dalam ke dalam kira-kira aja tadi itu sekitar berapa ulir tadi ya berapa mili ya 14 5 145,5 sama 146,6 ini kira-kira segini oke kalau sudah kita ukur kembali teman-teman kita ukur kembali tapi sebelum ukur ini kita luruskan dulu setirnya kita luruskan oke sekarang kita ukur bagian belakang ini ukur oke disini terukur 146 146 145,9 disini 145,9 sekarang kita ukur yang depan yang depan kita ukur nah ini kita ukur ya 145,9 berarti yang sisi depan ini harus 145,7 atau 0,6 atau 0,8 juga boleh ini tadi 1,145,9 ini masih terlalu keluar teman-teman ya ini hasilnya ya 146,2 tadi 145,9 ini belakang sekarang saya masukin lagi apa namanya gulirnya pakai 12 12 kira-kira ya kencangan sedikit aja sudah oke sekarang saya ukur lagi yang sebelah sini oke ini kita ukur 146 ini teman-teman 146 146,1 146,1 146,1 146,1 ini sekarang kita tes yang belakang kita ukur oke sekarang saya ukur yang belakang ya yang belakang ini terukur 146,2 ini teman-teman ya 146,2 berarti sudah pas belakang 146,2 depan 146,1 146,2 disini 146,1 seperti itu jadi itu teman-teman cara mengukur 2 in pada grand mag cukup mudah jadi selisihnya 1-3 mili lebih besar yang sisi belakang oke terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati